bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel kembali lagi ke channel youtube saya nenden sirifujiya the unique explorer nah teman-teman di video kali ini kita sedang berada di desa mekar mulia kampung kulwut kecamatan lemah sugi kabupaten majalengka tolong dicatat untuk alamatnya ya teman-teman karena banyak yang bertanya tentang abah agi kebetulan di video kali ini kita akan bertemu lagi dengan ahli pijat pria indonesia yaitu abah agi yang memiliki ramuan khusus pria dan sangat ahli di bidang pijat memijat teman-teman nah untuk lokasinya sendiri ini dekat arido masjid arido nah nanti tinggal masuk aja ke gang ini teman-teman oke kita langsung otw saja karena dari sini itu gak jauh ya kita otw ke tkp bersama mister nazar selamat menikmati dusun kulwut desa mekar mulia kecamatan lemah sugi desa mekar mulia kecamatan lemah sugi kabupaten majalengka provinsi jawa barat nah kota atau kecamatan yang luasnya itu ada di dekat pertigaan bantarujeg nah disana teman-teman bisa belok kalau arahnya dari majalengka ada juga yang arahnya dari ciamis itu bisa datang dari panjalu malah usma terus kesini Alhamdulillah dari dua video ini dua video kebelakang sudah banyak yang mengenal abah agi karena pijatan dan tetap syarafnya dan sudah banyak menelpon beliau gitu ya karena ingin dipijat selain itu juga apa ya oh lulurnya atau balurnya itu sudah ada yang pesan tadi saya nelpon dengan abah agi katanya beliau sudah akan mengirim paket ke riau teman-teman nah ini saya udah ketemu nih udah dapet nih rumahnya di gang seperti ini kendaraan roda empat pun bisa masuk apalagi roda dua nah ini yang di atas ini pelangnya ya ada tulisannya teman-teman bisa lihat pengobatan alternatif fotok syaraf bijat refleksi abah agi nomor handphonenya ada alamatnya pun ada oke kita langsung masuk aja ke dalam karena cuacanya sangat panas banget teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah ini teman-teman ada abah aginya oke boleh masuk ke dalam pak apa kabar pak ini saya mau silaturahal puji lagi pak terima kasih nah ini abah saya bawa bahan-bahannya abah nah ini bahan-bahannya ada beer brand dan lain sebagainya saya pengen bikin jamu kuat abah iya cuman pak di video sebelumnya kan masih bingung itu cara pembuatannya gimana gitu ini bah pertanyaan pertama nih saya itu penasaran ini asal-usulnya dapat ramuan sehebat ini tuh gimana bah ceritanya bagaimana oh tahan dulu pak supaya lebih jelas kita pakaikan mic dulu ke abah sudah masuk ya ya masuk aduh ini pagi-pagi menjelang siang malah ganggu aktivitas abah ya enggak nyantai aja lagi nyantai tadi gimana lupa lagi ya pak jadi itu ini asal-usulnya nih dapat ramuan sehebat ini tuh bisa buat pengobatan bahkan peningkatan kinerja organ yang itu dulu ketika abah waktu kecil orang tua abah kan ibu terutama ya beliau seorang pemijat juga ya oh iya beliau itu suka ngobatin orang kalau sakit gigi apa akhirnya spesialis sakit gigi iya yang abah tahu dari mana-mana itu pasannya datang ke sini buat berobat terapi begitu ya bisa itu beliau pernah bilang katanya untuk kesehatan tubuh terutama kejahatan laki-laki jangan lupakan bawang putih oh gitu yang paling utama bawang putih yang paling utama bawang putih untuk kesehatan minimal kalau bisa sehari satu butir bawang putih dikonsumsi itu mau langsung di telan langsung apa dikunyah dikunyahkan pedes ya iya harus dibakar dulu biar nggak pedes seperti saatnya dibakar dulu nah terus beliau juga bilang madu itu buat kesehatan tubuh luar biasa katanya ya coba aja campurin sama telur sama itu ini itu selain buat kesehatan napiria itu buat kesehatan tubuh juga kalau kita sering konsumsi bahan-bahan seperti itu setiap hari ya insya Allah tubuh selalu segar bugar dan awet muda oh betul awet muda iya ini lihat abah juga awet muda mohon maaf tapi iya gitu abah sudah aki-aki sudah tua ya apalagi kalau misalnya yang awet muda itu keinginannya oh iya sama nafsunya ya iya itu ya yang bikin semangat hidup panjang umur karena masih ada keinginan dan semangat betul yang saya rasakan dan abah rasakan rata-rata untuk kaum Adam ya iya untuk suatu urusan rumah tangga jangan dianggap sepira loh itu urusan ranjang iya banyak orang bercerai karena urusan ranjang kenalilah itu iya karena apa? karena seorang istri tidak ada kepuasan batinnya kan jadi banyak orang yang banyak uang usahanya banyak gitu ini semua keinginan istri diturutin tapi untuk yang satu itu misalnya dia gak mampu nyenengin istri membuat istri puas akhirnya banyak yang rumah tangannya berantakan karena hanya agara-gara itu ada ketidakseimbangan gitu ya padahal kewajiban itu memberikan nafkah bukan hanya lahir tapi juga batinnya juga ya ada rasa kasih sayang di sana dan untuk istri zaman sekarang mereka lebih senderung nafkah batin sih ya yang bisa lihat jangan abah lihat ya kenapa mungkin ya mungkin ini bukan bukan menjelek karena bagaimana jangan abah lihat para artis itu kan kalau nikah itu kayaknya serai nikah, serai nikah abang atau mereka kurang duit? enggak mereka orang-orang kaya kok isinya kaya suaminya kaya kok kenapa cerai gitu mungkin salah satunya ada mungkin yang kurang dalam hal nafkah batin disanalah faktor yang paling memungkinkan gitu ya karena secara ekonomi bagus sebelum lagi kalau artis ya ganteng-ganteng cantik-cantik gitu ya apa terkenal kemana-mana sudah banyak yang tahu tapi kok bisa berpisah mungkin salah satunya gitu ya dari nafkah batin yang kurang untuk kehebatan ini sendiri bah jamu yang ini nah itu bagaimana bah apakah ada testimoninya abah sudah memberikan ada orang yang mengonsumsi ini secara rutin dan jadi bagaimana gitu bah oh banyak ya banyak ya hasil abah itu udah berapa puluh orang ya rata-rata mereka berhasil ya kenapa abah bilang begitu karena mereka suka nge-WA abah terima kasih ada yang sudah lima tahun gak bangun-bangun ada yang sudah dua tahun gak bangun-bangun ada yang bangun sebentar kalau lagi wambing apa pemanasan bangun ya itu kan minimal pemanasan rata-rata 10-15 menit bangun pas mau dimasukin mau bersetubuh lehek lagi gitu kan ada yang begitu ada yang susah ereksi juga kadang-kadang ereksi susah nah itu salah satu faktor yang membuat ketidakkuasaan seorang istri itu siapa aja bah yang pernah dibantu sama abah gitu banyak ya kalau nama-namanya mungkin salah satunya orang Jatinunggal ya oh Jatinunggal Jatinunggal oh Semedang ya bah Semedang ya terus Pak Kewu disini Pak Kewu mantan ya terus banyak ya banyak ya aduh ini saya jadi gak sabar nih pengen bikin remuannya kayak gimana soalnya percuma kan udah tau bahan-bahannya gampang didapet di warung tapi prosesnya yang salah barangkali takut menjadi kurang maksimal gitu itu cara pembuatannya Pak tolong deh diajarin itu nanti abah kasih tau komposisinya ya karena emang kalau komposisinya gak pas juga jadi kurang baik hasilnya gitu kan misalnya terlalu banyak telurnya atau terlalu banyak kurang putihnya yang yang abah dari pengalaman pakai pasang mesin abah atau komposisi ini yang paling pas gitu oh iya ini apa aja nih bah ini saya beli ini di warung takutnya kan terlalu banyak atau terlalu sedikit ini komposisi yang pasnya gimana gitu boleh di ini ya boleh dilihat ya nah ini salah satunya ini bukan bukan promosi ini ya bukan promosi satu persen satu produk gak juga cuman ini bagus buat kesehatan tubuh iya dan harganya juga mahal banget itu kan iya bicara apa adanya ya bukan dari Nestle nelfon ke abah ini tolong promosi karena pengalaman pasang mesin abah ya pakai ini lebih mantap yang gak pakai ini juga gak apa-apa sebenarnya sih cuman kurang maksimal iya yang paling oke ini menurut abah itu satu botol aja ya bah satu botol aja itu pun dipanasin dulu nanti ya kita siap nanti kita lihat prosesnya betul ini juga bangkut ini yang kesehatan tubuh nih jarang orang konsumsi ini karena emang pedas nah tapi kalau bisa mah untuk kesehatan tubuh kebugaran tubuh nah ini salah satunya konsumsi ini daya tahan tubuh ya kesehatannya bukan satu untuk pengobatan si Jalu aja gitu ya tapi dari dapat hasil-hasil yang lain ini berkesehat please mau satu hari satu butir boleh mau dua hari sebutir mau seminggu dua satu butir boleh cuman yang penting ada masukan setiap kita mau makan apa gimana gitu ada bawang putihnya itu udah kesehatan tubuh ya kalau berkesehatan tubuh kalau untuk ramuan ini bah berapa siung tuh atau berapa butir menurut pengalaman apa ya kalau untuk satu botol ini big grain bawang putihnya lima siung aja lima siung siap udah pas komposisinya siang pengalamannya terus yang ketiga juga kalau ada pakai tolur bebek tolur bebek tolur itik atau yang suka pakai tolur asin kalau orang sunama meri ini ini tolur ayam negeri ya yang itu negeri kurang anjir yang bagus itu bebek atau setidaknya yang kampung apa tolur bebek susah bebek tapi ada banyak banyak kayak cuman sayanya aja yang gak tau banyak yang benar dagang salah satu butir tiga ribu harganya yang warna biru langit gak salah yang suka pakai tolur asin itu itu satu butirnya cukup kalau tolur amkap kecil ini jadi kosisinya di dua biji satu porsi itu ini diminum kalau khusus untuk pengobatan kejantanan yang semua ini diminum nanti minimal seminggu dua kali tapi kalau untuk kesehatan saja diingat segar bugar dan sekali itu juga seminggu sekali ini juga boleh pengen banget enak loh seger kalau abis minum ini seger banget badan tersenya enak tenteng terus madu juga ya madu juga ya usahakan kalau ada yang asli yang ini itu madu asli kita cukup dua sendok apa dua saset yang di warung kalau ini dari teman saya madu herbal al-kubro khusus lelaki ini jadi ada banyak kandungannya untuk kejantanan tapi boleh juga kan pakai yang kayak gini lebih bagus kalau lebih bagus kalau misalkan tertarik dengan madu ini boleh silahkan WA saja nanti ada nomor HP-nya di deskripsi atau pengen dipijat sama Abah nanti ada di juga nomornya oke bah berarti udah lengkap ya itu untuk ramuan yang harus dikonsumsi itu kan untuk dari dalam baiknya kalau ada kita sempat ke Abah itu baiknya sambil dipijat sambil minum Abah pijat juga sarap-sarap yang mungkin bermasalah yang membuat kurang supaya oksigen sama berasa darah ke pistol pistol oke bah kita langsung bikin aja gimana boleh disini atau di dapur kita ke dapur di dapur dulu oke saya bantu bawa ini kita ke dapur ya siap malum rumahnya kayak gini jadi mohon maaf berantakan ini boleh saya video luar biasa ini rumahnya sangat besar sekali rumahnya berantakan teman-teman mohon maaf efektif banget tidak menghabisin ruang pintunya pintunya geser kalau misalkan lagi main disini pijat jangan didorong boleh boleh kita ini dulu apa namanya oke kita pecah yang terbanyak dulu ya teman-teman oke kita awali dengan telur kita dulu ya ambil gelas ambil gelas nah ini tutorial memecahkan telur ayam kampung atau lebih bagus itu telur meri yang diambil kuningnya aja ya kuningnya aja ya betul kita ambil kuningnya aja nah ini cara mengeluarkannya seperti ini teman-teman buang putihnya kalau saya mau bah suka di langsung ke sendokin nah nanti kan yang putihnya dia pada keluar tapi banyak teknik sih yang penting kita ambil kuningnya keambil nah ini yang putihnya itu teman-teman mau digoreng gak apa-apa buat teman nasi kalau saya orangnya sayang waduh cinta ini yang putihnya dibuang digoreng aja kita masukin ke gelas dulu ya kita ambil satu lagi atau teman-teman tekniknya bisa dimasukin ke sendok otomatis yang putihnya gak kebawa gitu itu kalau cara saya kalau cara teman-teman barangkali mau disedot sama suntikan malah kesedot sama yang kuning kita sekarang lupas bawang ya lupas bawang mas bawang bersih teman-teman nah ini kulitnya dikupas dulu teman-teman jadi bukan dibakar sama kulitnya ya bukan itu banti pahit rasanya nanti ini kebakar dipahit nanti teman-teman jadikan catatan kulitnya itu dikupas dulu nah terus ditusuk kayak gini kayak sate gini ya teman-teman ya siap sate gini dibakar dibakar 5 biji aja cukup 5 biji untuk 1 bir brand gini terus bikin cat teman-teman ya nah ini sampai gosong seperti ini ya ini sampai matang aja ini sudah matang matang jadi itu sebagai contoh aja ya Pak selalu ready gitu ya buat para pasiennya yang membutuhkan ramuannya ini kita ambil kisau aja buru sebatang nah ambil kisau terus siapa ini kita jangan terlalu ini jangan terlalu besar-besar kalau bisa dilembutin aja digerus digerus apa di kini enggak apa tuh ya kalau susah kalau ada digerus tapi enakan digerus di kini cukup yang bukan orang sunda digerus itu diulek sampai benar-benar halus lembut yang penting diminum enak aja gak nyangkut di tenggorokan siap siap nah itu semua bawang putihnya yang sudah di rajang di cincang ini madunya khusus sendok dua sendok juga cukup sendok dapur siap satu dua sendok makan cukup oke kemudian kalau warung dua saset cukup dua saset ya kalau ini ya kita panas dulu ini susun ini jangan lupa dibuka dulu ini ini kalau dibuka nanti dipanasi meledak malah dibuka dulu gini berbahaya hati-hati buka jangan lupa nanti jepit ini panas di atas kompor gini gitu aja kalau ini mah kompornya yang di tengah ada apinya ya kalau saya nggak ada apinya pinggir aja nggak apa-apa yang penting ini panas kalau yang kompor biasa ditaruh aja di tengah bisa itu tumpah 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 harus jepit begini dipegangin baru juga di luar dulu juga sama disimpan tumpah kalau jepit gini enak harusnya gini jepit di panas nanti susunya kalau sudah mendidih naik ke atas terlihat nah ini catatan penting teman-teman ya dilaksanakan sesuai anjuran di video ini sesuai anjuran dari abak biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jangan lupa ditutup ini dibuka dulu sebelum dipanasin ya itu dibuka itu yang berbahaya kalau lupa ngebuka dipanasin nanti meledak di jepit baru disimpan atau dipanaskan di atas api seperti api kompor soalnya pernah ada yang kecelakaan itu kan bikin jamu tapi karena ditinggal nganter anak sekolah malah gosong hampir kebakaran dapurnya hal-hal itu harus dihindari orang kalimantan itu asli kalau itu mohon maaf kata saya itu kelalaian dari konsumennya jadi maksud jenelpon itu siapa tahu dikirim lagi bahan-bahannya tapi itu kan beda lagi ya bang beda lagi ya oh itu teman-teman ini udah naik teman-teman lihat ya sudah naik sudah matang sudah siap dituang sudah naik ya panas gampang ya gampang ya ngedeteksi matang atau enggak mungkin juga naik naik ke atas dan mendidih itu lagi iya dari gini dan angkat mati kompon ya siap ini tinggal tuang ke gelas tadi teman-teman ya ini yang ada ramuan telur ada madu ada aduh hati-hati bahan jadi cempal gitu bisa panas ya oh iya iya dan jangan lupa teman-teman ditaruh sendok juga ya biar tidak pecah gitu kadang-kadang kan ada gelas yang tipis ada yang gelas tebal nah ini diaduk aja teman-teman ya wah sampai diaduk sampai beder-beder campur larut ya larut ya telur sama madu sama bawang putih ternyata teman-teman ngaduknya itu tidak semudah yang kita bayangkan ternyata harus lama sampai larut pokoknya sampai larut benar ya kalau diulek dia bisa cepat bisa cepat nanti timur yang hitam hitam ini kan itu karena dari bawang itu bawang putih kumpulin hitam-hitam dibuang oh gitu ini mehongnya kalau sudah bilang mehongnya kalau orang-orang TV bilangnya mehong itu mahal banyak yang manusia bertulang lunak jaman sekarang kalau disaring bisa bisa sih disaring tapi nggak bisa juga ngapapalah sedikit kok sudah jadi jadi tinggal siap kita ke depan aja kalau masih panas nanti melepuh malam nah ini teman-teman sudah jadi warnanya seperti ini tadinya warna susu warna putih terang sekarang agak kecoklatan karena sudah tercampur dengan telur sama bawang putih teman-teman madu juga untuk orang sehat untuk menjaga kesehatan tadi berapa hari sekali atau berapa seminggu sekali cukup mau dua minggu sekali boleh tapi lebih sering lebih baik kalau untuk yang sedang pengobatan itu seminggu dua kali seminggu dua kali sampai kapan sampai benar-benar sembuh ada yang sebulan ada yang dua bulan yang itu yang dicampur tapi abah belum tahu kalau cuma minum aja enggak difijit baiknya itu efektifnya kan sambil ya difijit juga yang minum ini juga gitu oke siap tapi kalau mungkin orang di luar pulau sana coba in dulu minum aja duraman ini berapa seminggu dua kali nanti ada pengaruh enggak tanpa difijit karena kejauh mungkin bagusnya difijit sama abah sarap-sarap kejantan nya ditambah fijit memberikan pilihan bagi orang-orang yang jauh kalau misalkan jaraknya jauh biaya keluar mahal silahkan aja deh coba aja ramuan gitu ya seminggu dua kali mudah-mudahan cocok atau sembuh kalau misalkan ingin lebih maksimal silahkan datang aja ke abah agi betul alamat ini lebih lengkapnya apa sih alamat disini ini kampung Kuluwut desa Mekarumulia samatan lemah sugi kebupaten Majalengka abah juga punya kontak personnya 085 222 69 8888 boleh mau konsultasi boleh mau datang di terapi kesini boleh abah spesialisnya orang-orang yang terserang penyakit stroke lumpuh asam urat asam lambung darah tinggi darah rendah sakit kepala petigo sesak nafas mengi kalau orang Sunda kaki tangan kesemutan kebas sakit sakit pinggang sarap kecepit boleh deh apa aja boleh lah tinggal dihubungi aja abah sampaikan keluhannya oke kalau begitu bah ini sekarang saya penasaran dengan pijatannya abah tapi tidak sekarang kita next untuk video selanjutnya buat teman-teman tonton aja terus video saya sampai selesai dan tunggu video yang selanjutnya untuk melihat bagaimana pijatan abah agi teman-teman jangan lupa ya abah juga punya channel youtube oh iya channel youtube boleh ditonton videonya kalau berkenan di subscribe bantulah abah gitu iya siap di nama channel youtube-nya pijat abah agi nah itu pijat abah agi tekan subscribe-nya tonton videonya sampai selesai kalau bisa semuanya komen like and share biasa seperti itu ya jadi sambil mendukung juga pijat tradisional bisa abah agi juga bisa memberikan edukasi menjadi amal jariah buat abah dan bermanfaat juga buat sesama gitu ya dan ini juga satu lagi abah juga punya ramuan untuk penyakit-penyakit seperti tadi ya terapi buat setruk lumpuh sesak nafas asam lambung sakit pinggang sarap kecepitnya boleh nah ini bisa ada lembukannya ini satu ter bahan-bahannya bahan-bahan tradisional ya herbal enam macam bahan disini semuanya kemarin ada salah satunya ketiga macamnya gitu jahe cikur cengkeh dan yang tiga lagi rahasia karena rahasia bukan abah pelit bukan tapi takut komposisinya gak pas kalau tadi untuk obat kejantanan itu semua gak ada rahasia semua abah kasihin ilmunya ya berikut cara pembuatan pembuatan juga saya kasih tahu silahkan saja itu tidak ada yang abah tutup-tutupin semua seperti itu untuk orang luar pulau yang mau pesen boleh sebentar ditunggu ini juga tadi ada yang dari Rio ini yang Bapak Bos dari Rio pesen juga ini paket 100 ribu yang disini abah sediain dua paket ada paket 50 ribu sama yang 100 ribu orang seberang orang yang pesen tinggal kirim lewat CNE dan tinggal transfer gitu gampang kalau orang dekat boleh langsung datang ke abah mau langsung beli boleh mencoba aja gak apa-apa gitu kan dan itu kalau paket 50 ribu itu berarti plus ongkir paket 100 ribu plus ongkir juga termasuk Ongkos kirim yang 100 ribu gitu ya kalau yang jaraknya jauh banget kayak di luar negeri Papua itu saya kasih tahu aja itu 100 ribu gak cukup ongkirnya jadi harap maklum aja buat teman-teman yang memerlukan silahkan menghubungi Abah Agi nanti bisa dikonsultasikan harganya dan ini buat dibalur ini ramahan bukan buat diminum dibalurkan ke bagian tubuh yang sakit begitu teman-teman nanti kita lihat aja di video selanjutnya boleh apa menerapkan balur Abah Agi pada saat pemijatan boleh kalau gitu terima kasih Abah Agi atas abunya semoga Abah Agi selalu sehat dipanyakan umurnya dimenakan rezekinya banyak apa ya yang banyak disembuhkan oleh Abah Agi gitu ya diobati lah kalau menyembuhkan itu kan rusan justi Allah subhanahu wa ta'ala oke kalau gitu saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat semuanya amin amin selamat menikmati